Nah ini burung pipet ini, ada yang putih juga itu kepalanya Ada, itu pipet kaji, ada pipet peking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya di channel Api Arif Asik belajar biologi aman, ringkas, dan fleksibel Kali ini saya berada di sudut kota Jogja Ini ya masih ada dua petak sawah ini ya Di antara perumahan penduduk itu ya Nah apa yang akan saya ceritakan disini, mari kita ikuti Nah ini sawahnya diberi jaring ini ya Jaring burung untuk menghalo, nah itu ada burung kan yang banyak memakan biji padi ini ya Kalau dibiarkan nanti panenya bisa berkurang Karena dimakan burung, maka petani kemudian menggunakan jaring ini Untuk menghalo burung itu ya Sambil dikerak-kerakkan gitu ya Lihat Dek, sana Dek Nah itu bapaknya dapat lagi burung itu Wah dapat lagi ya pak ya Oh ini ada dua nih, yang satu nih Ini ini jenengnya apa pak nih pak Ini burung emprit Oh emprit ya nih arah ini ya Burung pipit itu ya Nah ini burung pipit ini, ada yang putih juga tuh kepalanya Ada, itu emprit kaji, ada emprit peking, ada Nah ini emprit apa? Ini emprit jawa itu loh Emprit jawa ini ya Nah itu baru dikeluarkan tuh ya Dari jaringnya Kalau nggak hati-hati nanti Bisa bundet Ini satu musim tanam padi Berapa burung pak ini pak? Ya sekitar 200-an Banyak ya, itu yang ketangkep ya Yang ketangkep Lebih banyak lagi Lebih lebih ini Ini aslinya tuh Malah jadi hama ya Iya Tapi ini kadang-kadang berdentangan Dengan orang yang Gimana ya Itu apa ya Kalau burung kontol itu memang dilindungi ya Iya Kalau yang ini kayaknya enggak ini Iya Emprit jawa Emprit kaji yang agak Iya ada putihnya Ini yang putih ya Kalau yang emprit peking pernah dapat pak? Anu, sini ada apa ya Seperti borok itu Oh iya Putih-putih Tapi yang paling banyak ini Emprit jawa ini ya Emprit jawa ini 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 burung emprit jawa ini Ini kalau sudah 30 Sudah saya setorkan tuh Ketempat itu ya Yang jualan pakan burung itu Kan disana ya juga Dijual apa? Iya Dijual Untuk Kadang-kadang pemancingan Untuk buat Makan burung Apa itu ya Yang gede itu ya Emprit Emprit jawa ini Ini Namanya Loncura leucro gastroides Iya Karena Mulutnya Perutnya putih Putih ya Leuco kan putih Loncura leuco Gastroides Kalau keongnya banyak ya pak ya? Buat sekali Ini keong emas atau keong apa ini? Keong Ya karena ada emas Ada yang Rokal Hitam gitu Tapi telurnya hampir sama ya? Iya Bisa Kalau ini Ada rumahnya Hitam Kalau ini keong emas pak Yang pingin ya? Yang pingin Ini Keong Apa? Keong 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 Oh dimakan? Iya Ini yang keong lokal Iya Yang keong emas agak kulinya Tapi Agak beracun Ini pak Yang ini Keong emas bukan yang itu Ini Keong emas ya? Iya Ini telurnya yang telur keong emas gak? Oh itu Telurnya itu Kalau keong yang hitam itu? Sama Juga sama ya Oh pink juga? Iya Atau yang gak putih itu ya? Iya Sama Oh Tapi ini Kadang banyak yang hitam Kalau keong membahas minyak gimana? Apa? Kalau keong? Ini ada obatnya Oh di obatnya Ini tetep Tetep banyak ini ya? Ini kelompok Dari pertanian ada itu Oh Ini kalau mau tanem pak Saya sempur dulu ini Oh Tapi kok tetep? Enggak semua ya Jadi ya agak ada yang ada Oke Perasaan tambah banyak Maksudnya keongnya itu dimana-mana ada ini di sawah sekitar sini itu Enggak mati itu? Enggak ada ya Ini dari sana ya Dari apa? Dari utara ini Awalnya kan itu anu pak? Iya dari sana kan Biasanya kalau diambil Itu dibuang ke Kali, ke Pari Terus Kelintir itu ya itu ke sini Ini banyak ini ya Iya pak Tapi kalau keong itu makan anunya atau pak? Tanamannya ya? Iya tanaman Karena masih mudah-mudah itu Kalau Kalau kayak gini aman ya? Kalau keongnya Aman ya? Cuma ganti burung ini yang makan Ganti burung Biji-bijinya ini Ini kelemahannya kalau nggak ada air Bisa mati semua Padinya? Anu Oh keongnya? Iya Nah ini udah mau panen tuh pak Iya Kok masih banyak airnya? Iya Kalau yang gini itu airnya banyak terung Ini varietas apa? Ini ceheran Oh ceheran Iya Umur berapa hari nih pak? Ini Sekitar baru Tiga bulan ya Oh tiga bulan ya Nanti panennya sekitar Empat bulan Ini kalau Satu bulan lagi Nah dihentikan harus dirapetin Tapi ini karena belum rata Masih dihentikan Air yang gini itu Ini enak Ini enak Ini air Ini lahan sendiri atau? Enggak ini Oh yang punya rumah itu Oh yang punya rumah itu Itu anaknya yang Oh Tapi hebat loh ini masih mempertahankan sawah nih Iya Kalau di kota kan lama-lama habis Dulu sampai bulan sana Dulu rumah Sebelum rumah itu ya Iya Sekarang sudah di bangun rumah Ya itu mahal sekarang kalau disual Per meternya udah berapa nih Sampai tujuh ini Iya Ya lama-lama habis Cuma kalau sawahnya sedikit Beruntaninya juga repot kan Burungnya jadi Kesini semua Iya Kalau sawahnya banyak Kalau bisa kasih ini pak Habis ya Bisa berapa persen pak? Memang dapat Oh ya sekitar Tujuh puluh persen Tiga puluhnya hilang itu ya Iya Dimakan burung itu ya Burung Sampai tinggal merangnya aja Oke Gabuk jadinya nih Ini jaringnya mahal juga Ini jaringnya mahal juga? Iya Satu meternya berapa nih jaring Jaring khusus? Ini roh-rohnya ini Satu rohnya ada yang 75 Ada yang 90 Enggak Kayak ini khusus untuk Burung ya Burung Alisananya itu Budung itu Oh Enggak besar kalau ya Enggak Enggak Tapi tetep burungnya bisa ini Ada yang dibawah juga Ada yang putih itu Bisa lah yang ini Yang datar itu Oh yang ini lebih besar kayaknya ya Ini lebih Iya Lebih besar itu Oh Enggak Ini digerak-gerak ini Gini deh Nah itu Itu biar burungnya Ada terbang terus Ketangkap Sudah tahu tak sekarang tak? Yuk kita pulang dulu Tiap Oh padih terus ini Oh padih terus nggak? Tiga kali baru setahun? Iya Dulu 97 itu Saya tanemi sayur Terus saya jagung Sekarang kan Akhirnya kan Bagus ya ini ya Oke Yang Penggunaan sekarang kan berkurang kan Dari Jadi malah bagus untuk padih Sampai disini dulu vlog saya kali ini Sampai ketemu di vlog berikutnya Jangan lupa like Subscribe And share ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa